Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama channel ini pada kali ini kita akan kembali membahas sejarah Asia Tenggara Ayutthaya adalah sebuah kerajaan Siam yang sekarang menjadi negara Thailand pada abad ke-14 sampai abad ke-18 Ayutthaya menjadi kota perdagangan yang maju Ayutthaya sering disebut sebagai Venesia dari Timur karena kota ini merupakan salah satu kota legendaris di daratan Asia Tenggara setelah Angkor di Kamboja namun begitu kota ini tidak selamanya berkiri kokoh sama seperti Angkor kota Ayutthaya harus berakhir dengan kehancurannya pada tahun 1767 lantas bangsa mana yang berhasil meruntuhkan kota Venesia dari Timur ini bangsa itu yang tak lain adalah bangsa Burma walaupun Ayutthaya harus mengalami kehancuran akan tetapi sisa-sisa peninggalan baik itu bangunan ataupun karya masih dapat kita nikmati hingga saat ini dan pada kesempatan ini kita akan membahas lebih lanjut di dalam sejarah kehancuran Ayutthaya Kota Kerajaan Ayutthaya atau Ayutthaya adalah sebuah kota kerajaan di Siam yang sekarang menjadi negara Thailand kota ini memegang peran sebagai pusat komersial dan maritim di daratan Asia Tenggara sejak tahun 1350 sampai tahun 1767 pada tahun 1438 Ayutthaya menjadi ibu kota kedua Siam pada saat Ayutthaya mengambil alih Siam dari kerajaan Sukotai di Timur Laut Thailand kota Ayutthaya berada di lembah sungai Chow Praya kota ini didirikan oleh raja pertama Ayutthaya yaitu Raja Rama Tibodi I yang memerintah dari tahun 1351 sampai tahun 1369 Raja Rama mendirikan kota barunya di sebuah pulau melingkar di sungai Chow Praya lokasi ini terletak di pertemuan tiga anak sungai kota ini disebut Duarawati Sri Ayudya atau lebih sering dikenal sebagai Ayutthaya sebuah nama yang kemungkinan diambil dari Ayutthaya di India Utara dan nama dari salah satu kota yang ada di dalam kisah Ramayana orang-orang Ayutthaya menyebut diri mereka sebagai Thai dan kerajaan ini dalam bahasa Thailand dikenal sebagai Krung Thai dalam perjalanannya Ayutthaya membangun hubungan berdagangan dengan bangsa China Ayutthaya kemudian menjadi kota berdagangan yang maju Konflik antara Siam dan Burma terjadi sebelum tahun 1600an Konflik ini sebagian besar adalah perebutan wilayah pesisir pantai Andaman Setelah tahun 1600an, Burma dan Siam hampir tidak memiliki konflik di antara keduanya Hal ini disebabkan karena Burma sendiri sedang sibuk mengurus perang saudara di negerinya ditambah dengan invasi dari dinasti Jing di China Sementara itu, Ayutthaya sedang dihadapkan pada pemberontakan kerajaan Khmer atau Kamboja dan juga kemungkinan adanya serangan dari dua kerajaan di Vietnam Pada waktu itu, Siam sangat dekat dengan China Sementara itu, Burma menjalin hubungan dengan India Hubungan antara Siam dan Burma kembali memanas Setelah Burma dikuasai oleh dinasti Konbong Dinasti Konbong merupakan pemenang dari perang saudara di Burma Raja pertama dinasti Konbong yaitu Raja Along Paya Along Paya berhasil merebut kota Ava menduduki Pegu, negara bagian San dan kemudian melakukan serbuan ke wilayah Manipur Setelah berhasil menyatukan Burma Di bawah dinasti Konbong ini, pasukan Burma mulai menyerang daerah pesisir pantai Andaman Dimulai dari Martaban, Tafoi, dan Tenaserim Along Paya kemudian memimpin pasukannya dengan menergetkan ibu kota Ayutthaya Pada akhir tahun 1759, pasukan Along Paya mengepung kota Ayutthaya Akan tetapi pada bulan Mei tahun berikutnya Pasukan Burma mundur setelah Along Paya jatuh sakit Along Paya kemudian meninggal pada saat perjalanan kembali ke Burma Kota Ayutthaya merupakan kota yang memiliki pertahanan yang cukup kuat Kota ini memiliki tembok-tembok yang kuat dan dilengkapi dengan senjata pertahanan yang banyak Ribuan meriam ditempatkan untuk menjaga pertahanan kota Ayutthaya pada saat itu dikenal sebagai kota yang tidak pernah tertembus Selain memiliki pertahanan yang kuat Ayutthaya juga memiliki pertahanan alami yaitu musim hujan Hujan monsoon yang membanjiri wilayah di luar kota dapat mengusir pasukan penyerang Sehingga satu-satunya cara untuk mengepung Ayutthaya adalah pada saat musim kemarau akan tetapi sejak akhir abad ke-16 tembok dan parit terus dikembangkan sehingga kota Ayutthaya dapat bertahan walaupun di musim kemarau Di Burma setelah meninggalnya Along Paya Raja Burma sekarang dipegang oleh putranya yang bernama Naung Daogi Di bawah pemerintahan Raja Kedua Konbong ini Burma terus-menerus meruput wilayah pesisir Andaman dan wilayah perbatasan Cina yaitu Kerajaan Lana Pada tahun 1763 Raung Daogi meninggal dan Raja ketiga dari dinasti Konbong sekarang dipegang oleh Sin Byusin Di bawah pemerintahan Sin Byusin ini Burma semakin berambisi untuk menaklukkan Ayutthaya Pada tahun 1765 hampir sebagian besar pesisir atas pantai Andaman telah dikuasai oleh Burma Sin Byusin kemudian mengirim pasukannya menuju tiga gerbang pagoda yang merupakan gerbang masuk Siam Di sana pasukan Burma hanya mendapatkan sedikit perlawanan Invasi Burma ke Siam yaitu melalui dua rute arah serahan Pasukan Burma dibagi menjadi dua yaitu pasukan utara dan selatan Pasukan utara akan dibentuk oleh Jenderal Burma di Chiang Mai Sin Byusin meminta Jenderalnya yang berada di Chiang Mai untuk merekrut paling tidak 20 ribu pasukan Sementara itu pasukan selatan akan dihimpun di Tafoi Kemungkinan jumlahnya sama dengan pasukan yang dihimpun di Chiang Mai Kedua pasukan ini pada akhirnya bergerak untuk masuk ke wilayah Siam pada akhir tahun 1765 Perlu diketahui bahwa orang Ayutaya sangat percaya diri dengan pertahanan tembok di kotanya Pada saat musuh melakukan invasi ke negerinya para penguasa sekitar ditarik dan dikumpulkan ke kota Ayutaya untuk bersama-sama bertahan di kota itu Dengan ini artinya penteng-penteng penyangga yang ada di sekitar ibu kota menjadi sangat rentan Akan tetapi dengan cara ini pertahanan di pusat negeri yaitu di ibu kota bertambah berkali-kali lipat Strategi ini sangat mirip dengan strategi klan Hojo di Jepang pada saat invasi Hidiyoshi ke wilayah Kanto Semua pasukan yang ada di kastil penyangga ditarik ke ibu kota yang terletak di kastil Odawara Bagi penyerang, strategi terbaik yang dilakukan yaitu dengan melakukan serangan cepat ke ibu kota sebelum pasukan di seluruh negeri berkumpul di ibu kota untuk membantu pertahanan Akan tetapi bagaimana jika penteng di ibu kota memang mustahil untuk ditembus Di dalam invasi kesiam ini Sinbiusin tidak mengikuti cara yang dilakukan ayahnya sebelumnya Alih-alih menyerang langsung kota Ayutaya dengan cepat Sinbiusin lebih memilih untuk menaklukkan kota-kota sepanjang jalan Strategi ini memungkinkan pasukannya untuk mendapatkan perbekalan yang lebih dan mencegah kota-kota lain untuk membantu ibu kota Ayutaya Dua keuntungan itu mungkin dapat membantu penembusan tembok Ayutaya Akan tetapi untuk kota kuat seperti Ayutaya tentu sudah memikirkan pertahanan untuk jangka panjang Sebuah hal yang menarik disini adalah Sinbiusin tidak menargetkan kedua hal itu Ada salah satu target Sinbiusin dengan menaklukkan kota-kota siam yaitu orang siam itu sendiri Sinbiusin berhasil mengetahui salah satu kelemahan terbesar siam yaitu kemakmuran Lantas kenapa kemakmuran bisa menjadi kelemahan terbesar siam Sejak dahulu kala orang tai atau orang siam merupakan seorang pengembara Kemungkinan kelompok ini berasal dari Yunan di China Orang siam awal sangat menjunjung tinggi harga diri mereka sebagai orang tai Akan tetapi semuanya berubah ketika pada abad ke-15 sampai ke-17 Ayutaya telah menjadi pusat perdagangan dan mencapai kemakmuran Jiwa orang siam yang awalnya berjiwa kesatria berubah menjadi jiwa perdagang Jika jiwa kesatria harga diri mereka tidak bisa dijual Akan tetapi jiwa perdagang harga diri bisa saja dijual Pada awal abad ke-17 Ayutaya memperoleh kekayaan yang melimpah Dari kekayaan itu Ayutaya bisa merekrut para tentara bayaran dari luar negeri dan mendapatkan senjata-senjata api dan meriam dalam jumlah yang besar Dan hal ini meningkatkan ketergantungan orang siam terhadap kekayaan dan benteng Ayutaya yang tidak pernah ditembus Untuk memanfaatkan kelemahan siam ini Sin Biusin mengadopsi perang psikologi Pasukan Burma akan merekrut pasukan baru yang berasal dari siam itu sendiri Bagi orang siam pada waktu itu Jika memilih antara nyawa dan hartanya dengan kesetiaan terhadap Ayutaya Tentu akan memilih nyawanya sendiri Pasukan utara terus bergerak menuju Pitsanulok Sementara itu pasukan selatan terus melaju dan berhasil mencapaikan jana buri Sebagian besar kota-kota menyerah kepada pasukan Burma Setelah setiap kota jatuh beberapa orang siam direkrut menjadi pasukan Burma Sebagian dengan cara dibaksa Dan sebagiannya lagi dengan suka rela Ini adalah sebuah hal yang sangat memalukan Dimana seseorang melawan bangsanya sendiri Di Picaburi terjadi penjarahan besar-besaran Baik itu wanita, emas, dan perak akan menjadi milik seseorang yang berhasil mendapatkannya Sebuah catatan dari seorang pengembara dari Perancis menyebutkan Bahwa pada saat pasukan Burma mencapai Ayutaya Terlihat bahwa sebagian besar pasukan itu berasal dari siam itu sendiri Hal ini diperkuat dengan kronik Burma yang menyebutkan bahwa pasukan utara berhasil menambah 13 divisi Dan pasukan selatan berhasil menambah 7 divisi Di dalam keterahan tidak tertulis berapa jumlah pasukan per divisi rekrutan itu Akan tetapi yang jelas seseorang yang memilih untuk melawan bangsanya sendiri Bukanlah seorang kesatria Akan tetapi pengkhianat Adapun waktu dimana pasukan utara dan selatan mencapai kota Ayutaya Yaitu pada akhir tahun 1766 Pada awalnya kedua pasukan Burma berkemah di luar jangkauan meriam Pasukan Ayutaya kemudian menyerang kemah pasukan Burma Akan tetapi tidak ada satupun yang mencapai target Pasukan Burma segera mengepung kota Ayutaya Pasukan Burma menempatkan meriam-meriamnya untuk menyerang kota Ayutaya Pada tahap ini pasukan Burma berniat untuk mengisolasi Ayutaya dari bantuan luar Kemudian pada saat musim hujan tiba Orang Ayutaya menganggap bahwa pengepungan telah selesai Dan pasukan Burma akan menyerah Akan tetapi pada kenyataannya Pasukan Burma malah mendirikan kemah di bukit-bukit sekitar kota Yang tidak terkena banjir Pasukan Burma memilih untuk bersabar Dengan menunggu musim hujan berhenti Dengan mundurnya pasukan Burma dari tembok kota Pasukan Ayutaya memanfaatkan kesempatan ini Untuk membangun lingkaran kemah yang ada di luar kota Untuk mencegah pasukan Burma mendekati tembok Pada akhir tahun 1766 Ketika hujan sudah reda Pasukan Burma juga membangun lingkaran kemah Untuk mencegah siapapun keluar masuk kota Ayutaya Dengan posisi ini kota Ayutaya telah benar-benar dipelokade Oleh pasukan Burma Semakin lama Persediaan di kota Ayutaya mulai menipis Kelaparan dan wabah penyakit Mulai menyerang orang-orang yang berlindung di balik tembok Ayutaya Pada titik ini Keadaan di dalam kota Ayutaya mulai kacau Banyak orang yang terpaksa mencuri Demi bertahan hidup Selain itu ada juga para gubernur dan jenderal Siam Yang memilih untuk menyerah kepada Burma Setiap hari para gubernur dan jenderal Siam Datang ke Burma untuk menyerahkan diri Dimulai oleh gubernur Pitsanolog Dan disusul dengan gubernur Korat, Tak dan para jenderal lain Sementara itu Raja Ayutaya terakhir yaitu Ekkatat Mengajukan permintaan damai Dengan komandan tertinggi pasukan Burma Raja Ayutaya bersedia Untuk menjadi negara bawahan dari Burma Akan tetapi Para jenderal Burma menjawab Bahwa Raja Burma Telah memerintahkan mereka Untuk menghancurkan Ayutaya secara total Dan membawa semua rampasan Baik itu harta atau manusianya Untuk dibawa ke Burma Selama beberapa bulan berikutnya Ayutaya berhasil menahan serangan dari pasukan Burma Yang setiap hari semakin kuat Pada awal tahun 1767 Pasukan Burma memusatkan serangannya Di sebelah timur laut kota Pasukan Burma Mulai menghancurkan kem-kem Ayutaya Yang melindungi tembok kota Kemudian setelah pasukan Burma Telah mengamankan sudut timur laut kota Sebuah jembatan bambu Dibangun untuk melintasi sungai Pasukan Burma kemudian menambang bawah tembok kota Yang berada di timur laut Tembok ini pada akhirnya berhasil di jebol Pada tanggal 7 April tahun 1767 Kota Ayutaya berhasil dijatuhkan Setelah berhasil menjatuhkan kota Ayutaya Pasukan Burma kemudian menghancurkan kota itu Segala sesuatu yang bisa dibawa Kemudian diangkut ke Burma Dari gudang senjata Ayutaya Burma berhasil merampas 500 meriam besar Persediaan emas dan permata Patung Buddha emas 7 hodah Kapal dan tongkang Batu delima Yang diperkirakan bernilai satu kerajaan Buku-buku Tripitaka dan Risalah Tentang perbintangan dan pengobatan Dan bahkan juga 800 perempuan istana Menurut Yodayar Naing Maogun Sebuah puisi dari Burma Yang ditulis setelah penghancuran Ayutaya Menyebutkan Pangeran dan putri-putri istana Beserta pengiring mereka Yang berjumlah lebih dari 2000 orang Diangkut ke Burma Bersama dengan banyak bangsawan lain Sementara itu Rakyat biasa Dibagikan sebagai rampasan perang Setiap pasukan Burma Akan mendapatkan orang Ayutaya Dengan pembagian Bagi komandan Akan mendapatkan 300 keluarga Untuk wakil komandan Dan ajudan kerajaan Akan mendapatkan 50 keluarga Sementara itu Untuk pasukan biasa Akan mendapatkan 2 keluarga Raja Ekatat Yang merupakan Raja Ayutaya terakhir Tertembak pada saat penyerangan terakhir Dan meninggal tak lama kemudian Sementara itu Benda-benda Yang tidak bisa dibawa Segera dihancurkan Yodayar Naimagun Mengaitkan penghancuran Ayutaya Sebagai akhir Dari sebuah era Buddha Ketika 7 matahari terbit Dan membakar dunia Istana Bangunan dengan atap bertingkat Dan bahkan rumah-rumah bata Terbakar oleh api Dan diliputi dengan asap Parit dan sungai di luar kota Tersumbat oleh mayat-mayat Dan airnya saat menjijikan Dengan warna dan bau darah Istana di tengah air Yang dulunya menjadi pusat kerajaan Dan keagamaan Telah berubah Menjadi timbunan reruntuhan Dan abu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.